TNCANJU 5.000 anggota TNI PORI manturan warga memirai seruntuk imah warga anu ruksak balukar lini T.A. Eta ketak teh di sorang sangkan panguangunan imah warga segancang nabisa di Paju. Satu tas Jokowi masyarakat bantuan duit panguangunan imah K8.000 warga anu kenaku lini. Perak-perakan memirai seruntuk panguangunan imah anu ruksak satu tas lini T.A. dilakonan di Desa Nagrak. Eta kegiatan petugas sumebar ditilu tempatnya dari kecamatan Warung Kondang, kecamatan Cugenang dan kecamatan Cianjur Kota. Petugas memirai seruntuk imah warga anu ruksak balukar lini anu karandapan bulan November. Eta kegiatan teri Paju pikir bantuan warga anu karek ngawangun di imahna satu tas Jokowi masyarakat bantuan duit ke warga anu imah ruksak parna gena puluh juta, ruksak nengah tilu puluh juta, turta ruksak mesan 15 juta hiji imahna. Dan rencana petugas bakal meluruh 8.000 imah anuka catat nampak bantuan. Kemarin kita sudah tahap evakuasi dan membantu korban-korban dan sekarang kita akan melaksanakan tahap pembersihan puing-puing rumah dan kediepan masyarakat yang terkena gempa. Sebagai permulaan untuk melakukan langkah berikutnya yaitu langkah rekonstruksi yang telah direncanakan oleh pemerintah. Reni dan Polri berkomitmen menurunkan personil dan saat ini kita sudah membagi ke beberapa titik. Sementara titik yang kita utamakan adalah titik di daerah Cugenang, daerah Nagrak, dan di Walahwadeng Kondang. Kita akan membersihkan puing-puing dan dengan catatan bahan bangunan yang masih dipakai bisa dipakai oleh masyarakat tetap akan kita sisihkan untuk dipakai untuk tahap rekonstruksinya oleh malahkan sekitar. Ditaksirina waktu saming guru untuk kebangunan di imah warga anuruksak te gesreng sedi beberesku petugas. Eris Setiawan, Bandung TV Mengeratus-ratus personel saat lantas poracimahi diwawaganku perangkat pikin ngalakonan tilang kanunga rempak aturan petali marga kelawan makai sistem elektronik traffic law enforcement etaprak-perakan dilang kelawan sistem samudil gitu te dilakonanku para personel kucara motret anu ngararempak aturan patali marga nalika tarumpak kendaraan. Satelantas poracimahi ngalakonan tilang elektronik atau elektronik traffic law enforcement mobile pikin ninda kelawan tandes ntarumpak motor jeng mobil anu katohian ngararempak aturan patali marga di wilayah kota cimahi jengka bupaten Bandung Barat. Kasat lantas poracimahi AKP Sudirianto Nandesken ketak nilang kelawan sistem elektronik mobile dilakonanku cara personel anuaya ditempat mancen banggihan ngararempak turta saharita metret atau ngedokumentasikan dina wangun potret. Ngararempak aturan patali marga bakali perdi datang kapo resimahi turta ditilang luyukana pangrempak anu karekam dina EETLE mobile dina omber 8 poe dina periode bulan november jenis desember ditilang ngaliwatan EETLE mobile ukur bakal ditegor pikir penindakan hukum bakal diberlakukan timimiti tanggal hiji januari 2020 EETLE mobile ini menggunakan kamera handphone seluruh anggota kami sudah kami perlengkapi dari peralatan handphone sampai peralatan yang di kantor operator adapun yang untuk di bulan november sampai desember kami hanya melakukan sosialisasi pelanggaran pelanggaran yang terekam di EETLE hanya kami lakukan peneguran kami panggil kemudian kami lakukan peneguran namun penindakannya peneguran hukumnya akan kami lakukan pada saat tanggal 1 Januari 2023 diterumpak kendalaan dipiharap bisa tuhukan aturan lalu lintas akan bisa nyengker angka kecilakaan lalu lintas Algi Muhammad Gifari Bandung TV Pemirsa Tahara Pasundan sejang adugikan Ibarusan Nasional nanging separantos pariwara anubademidang Atau Sampai Sampai Bambun